Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sempat nasi kaji, pada kesempatan kali ini kami akan tampilkan sebuah video yang hemat kami ini begitu sangat merinding, luar biasa terkait dari perjalanan spiritualnya Bapak Tanto Yahya ketika jiaroh ke Tanah Suci, Maka'al Mukarramah dan Madinatul Munawaroh dan tetkala beliau masuk ke Raudoh keanehan yang terjadi, beliau bertemu dengan Malaikatnya Ikhwah baik, kita akan jelaskan bagaimana seorang yang bertemu dengan Malaikat apakah memang itu dibenarkan di dalam Islam kita akan jelaskan, namun kita akan tampilkan terlebih dahulu bagaimana kisah yang begitu sangat menarik dan sangat luar biasa ini, kita akan saksikan bersama, ini merinding ya Ikhwah karena beliau ini kan segera Tanah Suci dan apa yang terjadi, ini di luar dugaan dan beliau juga tercengang, tetkala diperlihatkan gagungan Allah SWT, kita akan lihat bersama Ikhwah, silahkan jadi saya pernah naik haji tahun 2000 eh bukan haji, umrah tahun 2013 melaksanakan umrah nah jadi kalau kita naik haji itu, ini bicara Islam ya kan ada dua kota suci yang kita datangi, kan Mekah sama Medina nah di Medina itu ada masjid besar yang disucikan namanya itu masjid Nabawi nah di dalam masjid Nabawi itu ada makam Rasulullah jadi Nabi Muhammad itu dimakamkan disana nah, ada space kecil antara makam Rasulullah dengan tempat podium dia suka memberikan khutbah ada taman kecil banget itu namanya Taman Raudo Taman Raudo itu artinya taman yang indah taman ini diperbutkan orang bayangin deh ya ratusan ribu kan orang ngantri untuk masuk ke tempat yang sejengkal itu kenapa? karena itu tempat paling mustajab berdoa tempat yang paling mustajab berdoa itu udah disitu bayangkan panjangnya antrian ya orang nahan pipis segala enggak orang berdiri aja ya saya ikut loh antrian itu ikut Mary ikut begitu sampai ke depan pager itu terus saya mau melangkah saya urungkan saya batalkan niat saya saya balik ke belakang balik ke belakang tapi saya bilang ah sayang ini kenapa coba saya batalkan karena saya enggak tahu saya mesti mau doa apa saya enggak tahu mendingan orang di belakang saya gitu yang mendapatkan kesempatan itu akhirnya yaudahlah saya bilang saya kemudian akhirnya masuk karena saya lihat ada tempat kosong bayangan Mary di tempat jajaran orang lagi duduk ada tempat kosong aneh kan saya menuju ke sana duduklah saya disitu begitu saya duduk saya bengong lagi ah udah ah saya keluar karena saya memikirkan anterian yang begitu panjang itu lebih bagus I give up this space gitu to them kan yang lebih perlu tahu enggak begitu saya memutuskan lagi bingung enggak gitu ada tangan di samping kanan saya pegang saya ganteng orang Arab Harun berbahasa Palembang oh iya dia pegang tangan saya bahasa Palembang itu enggak kemana Pak Tantowi mau kemana Pak Tantowi loh orang Palembang iya aku orang Palembang enggak kemana udah duduk sini aku pengen keluar enggak aku enggak tahu mesti baca apa disini aku enggak siap lebih bagus orang itu aja yang masuk sini enggak lah tahu enggak dari sakunya dia keluarkan buku saya ingat Pak bukunya itu berwarna silver judul bukunya itu Doa-doa di Raudo Doa-doa di Taman Raudo you know what semua doa itu dalam bahasa Indonesia karena saya enggak bisa baca orang jadi bayangan ya ada orang yang ngasih saya buku Doa untuk di Raudo dalam bahasa Indonesia saya baca gampang banget bacanya kan habis itu selesai karena saya enggak bisa lama-lama juga kan saya kasih ke dia Pak terima kasih buku ini udah nak ambil aja ambil aja di Palembang dimana saya bilang disebutkan lah itu ada disitu kan ada di alamat di buku itu saya lihat ya ada tuh alamat itu jadi dia di satu pesantren di satu jalan oke makasih Assalamualaikum saya tinggal buku itu saya bawa selama saya di Mekah di Madina buku itu ada dan saya ingat alamat itu tak enggak begitu saya pulang ke Jakarta buku itu tidak ada saya cari-cari buku itu tidak ada dan saya tanya kakak saya di Palembang Kak dia bilang tolong kamu cek ada pesantren di jalan ini nomor sekian kenapa enggak saya mau berterima kasih sama Ustadz itu karena dia yang menolong saya yaudah jalanlah kakak saya enggak kakak saya cerita enggak ada itu toko nomor itu ada tapi toko tapi tidak pernah ada pesantren di situ saya tanya di situ Masya Allah siapa orang itu iya itulah kebesaran Tuhan kan dia kirim malaikat malaikat kan bisa semuanya kan mau bahasa apa aja kan bisa mau barang apa aja dia punya jadi insya Allah dalam hidup saya itu saya pernah ketemu malaikat yang sosoknya itu adalah seorang pengurus pesantren yang ngakunya itu dari Palembang dan tempat itu tidak pernah ada tidak pernah ada kakak saya itu berulang-ulang nanya tidak pernah ada pesantren pak di sini ini toko dari zaman dulu thank you thank you for sharing that story sorry agak panjang ya no no it's not it's not aku sampai merinding dengarnya karena Tuhan bisa kirim malaikatnya lewat siapa aja dimana aja di saat yang tepat hanya untuk membantu umatnya umatnya karena dia ingin seorang Tante Wiaya ada di situ yuk berkomunikasi berdoa iya kan gak mungkin Tuhan ngelemparin buku kan tiba-tiba jatuh harus ada perantara harus ada perantara iya wow Masya Allah ini sangat merinding eh wah ketika beliau ini melakukan perjalanan spiritualnya dengan ziarah ke Medinatul Munawaroh yaitu berkunjung ke Masjid Nabi S.A.W dimana disana ada Raudoh dan disana juga ada makam Nabi S.A.W dan Raudoh ini merupakan makan ul-ijabah tempat yang dimana ketika berdoa di ijabah oleh Allah S.W.T dan yang menariknya disini beliau bertemu dengan sesosok orang yang ketika ditelusuri alamatnya justru tidak ada ya ikhwah baik apakah bisa kita bagi manusia melihat malaikatnya Allah S.W.T dimana malaikat ini menjelma menjadi manusia nah jawabannya adalah bisa ya ikhwah bahkan dulu zaman Nabi S.A.W ketika Nabi S.A.W didatangi oleh Malaikat Jibril tentang Nabi S.A.W ditanyai tentang rukun iman rukun islam dan ihsan dan yang datang itu adalah Malaikat Jibril namun Malaikat yang berbentuk atau berwujud manusia ya ikhwah apakah kita bisa didatangi oleh Malaikat dengan berwujud manusia maka jawabannya bisa dan Malaikat tidak akan merubah bentuknya dengan sesuatu yang hina ya ikhwah akan tetapi Malaikat merubah dirinya dengan bentuk ya kalau misalkan manusia akan seperti manusia yang indah begitu ya yang betah untuk ditatap dan enak untuk dilihatnya ya ikhwah dan hal ini memang kejadian di zaman Nabi S.A.W jadi kalau misalkan kita bertemu Malaikat dengan berwujud manusia apakah bisa? bisa ya ikhwah karena ini pun juga sama kejadian di zaman Nabi S.A.W dan Malaikat ini bukan hanya Nabi saja yang melihatnya tetapi dengan para sahabat Nabi S.A.W yang lainnya mampu melihat Malaikat itu yang merubah bentuknya yang merubah wujudnya dengan wujud manusia siapakah Malaikat tersebut? Malaikat tersebut adalah Malaikat Jibril yang mengajarkan Nabi dan para sahabatnya tentang rukun iman rukun islam dan ihsan ya ikhwah dari video kali ini kita bisa mengambil hikmah dan mengambil pelajaran tatkala beliau ini ikhlas membantu kemudian dalam keadaan yang demikian ya ikhwah yakinlah dan berhusnudunlah maka insya Allah pertolongan Allah akan datang kepada kita baik itu melalui Malaikatnya atau dengan cara yang lain yang indah yang datang daripada Allah S.W mungkin itu dulu video yang bisa kami sampaikan semoga berharap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati